5 Asia, sebentar lagi kesebelasan nasional kita PSSI akan berada pada dengan Kamboja dan ini merupakan pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di grup 5. Mitra Olahraga Kiko Bapak pertama baru saja dimulai, Indonesia kali ini mencoba membangun serangan lewat Ropi Putirai. Rumpan silang dan masuk Mitra Olahraga TV, satu tandukan yang mematikan baru saja dilakukan oleh Widodo Cahyona Putro. Mengubah kedudukan menjadi 1-0 ketika pertandingan baru saja dimulai 1,5 menit. 1-0 Indonesia menglewat gol Widodo Cahyona Putro. Bung Roni bagaimana Anda mengomentari gol pertama yang diciptakan oleh Widodo Cahyona Putro tadi? Bung Roni, saya ingin mengelola-ngelola yang sangat baik dari Ropi Putirai, dari saya ke kanan. Saya kira ini bukan macam yang benar-benar terarah dan memang apa yang dilakukan oleh Widodo itu sungguh tepat ketika ia masuk ke kota final untuk menyambut umpan dari Ropi. Terima kasih Bung Roni dan Mitra Olahraga tenangan bebas sekali untuk Kamboja setelah aplikasi cuari tadi melakukan pelanggaran. Sementara dari tayangan laman kita saksikan terjadinya gol pertama, tandukan yang mematikan dari Widodo Cahyona Putro menembus jala gawang Kamboja yang dikawal oleh Nembunton. Kumpan dilepaskan tadi oleh Ropi Putirai, 1-0 untuk Indonesia dan sekali lagi gol tadi diciptakan oleh Widodo Cahyona Putro pada menit ke-2 sekarang. Coba melewati Soek Mani. Roni Wabia, Sama Soek Mani. Satu tendangan dari Amshari Lubis mengubah kedudukan menjadi 2-0. Dan ini tentu saja satu gol yang cukup cepat diciptakan oleh para pemain Indonesia. Setelah Widodo tadi, Amshari Lubis menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0. Widodo Cahyona Putro. Kumpan silang terlalu tajam tadi, walaupun kita saksikan coba dikejar oleh Roky Putirai. Coba melewati seorang pemain lawan, masih Widodo. Roky Putirai masih menyamping di sebelah kiri gawang Nembunton. Tenangan first time atau lebih tepatnya sentuhan first time dari Roky Putirai yang kali ini tampil dengan rambut dicat warna merah. Dalam tayangan lambat kita saksikan, Widodo memberikan kumpan pada Roky dan dengan kaki kanan melakukan sentuhan first time tadi, tetapi masih belum berhasil. Widodo kumpan pada Rodi Wabia. Roky Putirai sekarang. Roky Putirai masuk. Roky Putirai berhasil menambah keunggulan bagi tim Indonesia menjadi 3-0. Setelah menerima umpan matang tadi, sehingga Indonesia unggul sementara 3-0 untuk atau sampai babak pertama ini. Dan gol tadi diciptakan oleh Roky Putirai pada menit ke-13. Bagaimana Bung Rodi pengontar Anda mengenai gol yang diciptakan oleh Roky Putirai tadi? Bung Kris, ini adalah gol yang sangat terencana. Di awali dari Agung, kemudian kita bisa melihat bagaimana gerakan dari Widodo yang menyentuh bola dengan tumitnya, dan juga bagaimana gerakan dari Roky Wabia yang mendorong bola kepada Roky Putirai. Dan Roky dengan tenang sekali, penuh kepercayaan diri, mampu masuk ke kota penalti untuk membuat gol ketiga. Saya kira 3 gol yang tercipta oleh tim nasional Indonesia adalah semua gol itu terencana. Roky Putirai sekarang, Roky Putirai, Roky Wabia masuk, cukup pindah gol yang dibuat oleh Roky Wabia bekerjasama atau melakukan gol pass tadi dengan Roky Putirai 4-0 untuk Indonesia. Gol keempat diciptakan oleh Roky Wabia mengandung tendangan keras kaki kiri tadi, kerjasama dengan Roky Putirai. Bagaimana Bung Rodi pengontar Anda mengenai gol keempat kita ini? Ini adalah kerja keras dari Rony Bung Tris. Dia memberikan umpan yang baik kepada Roky dan juga Roky dengan pengertian yang sangat baik pula, memberikan umpan yang baik kepada Rony Wabia. Dan kita tahu, umpan Roky ke sudut kiri itu sangat tepat karena Rony bertumpu pada kaki kiri sehingga tembakan yang keras itu wajar saja dilakukan dan sulit diantisipasi oleh penjaga wang Nuen Bunton. 4-0 untuk Indonesia sementara pertandingan babak pertama berlangsung sekitar 33 menit. Roky Putirai sekarang. Agung Setia Budi, mitra olahraga sepanjang satu setengah tahun terakhir kesebelasan Indonesia sudah dua kali berhadapan dengan Kamboja. Widodo sekarang serangan kembali dari Indonesia. Gagal Widodo tadi. Masih Widodo berhasil melewati seorang pemain lawan. Roky yang dituju terlalu tajam. Masih para pemain Indonesia membobradir. Lini pertahanan dari satu tendangan dari Rony masuk. Gol kedua bagi Rony Wabia. Dan gol kelima bagi Indonesia mitra olahraga. Diciptakan oleh Rony Wabia. Mengubah kedudukan menjadi 5-0. Dan gol tadi dicetak Rony pada menit ke-36. Bung Tris, arah bola yang dilakukan oleh Widodo Ceputra. Kita lihat sangat baik sekali. Dia mendorong kembali ke sebelah kiri. Sehingga dengan mudah sekali Rony Wabia menembak dengan kaki kiri ke pojok kiri gawang dari Bunton. Sebagaimana kita lihat dalam tayangan ulang, Bung Tris. Rony Wabia mencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Setidaknya sampai menit ke-37 mitra olahraga. Gol pertama Rony dicetak pada menit ke-31. Dan 5 menit kemudian. Bekerjasama dengan Widodo Cahyono Putro. Yang akrab dipanggil Jabrik. Kemen asal Bandung Raya. Angsar Rubis lagi. Widodo. Ansari sekarang. Ansari Rubis. Maksudnya melepaskan tendangan chip tadi Ansari Rubis. Tetapi kecuali bolanya terlalu datar. Juga terlalu lemas. Sehingga mudah bagi penjaga gawang dan Bunton untuk menangkapnya. Agung Setia Budi sekarang. Rocky Putirai. Handsball Rocky Putirai. Mitra olahraga ketika coba menerima umpan dari Agung Setia Budi tadi. Bung Rony nampak sekali dua wingback kita. Yaitu Agung Setia Budi di kanan dan Rita Madubun di kiri. Nampak cukup leluas untuk membantu serangan dan melepaskan umpan-umpan silang dalam pertandingan ini. Sayangnya Bung Tris, Agung Setia Budi ya khususnya. Ini pemain selalu lepas kontrol dan terbawa emosi. Sehingga umpan-umpan yang dilakukan oleh Agung sering tidak berada pada sasaran atau kepada teman yang ia tuju. Itu saya kira kelemahan dari Agung. Mudah bagi Bima Sakti untuk meredam atau mengantisipasi serangan sporadis dari Kamboja tadi. Rony Wabia pencetak dua gol bagi Indonesia. Rony Wabia terlalu memaksa diri. Mungkin lebih baik kalau Rony tadi melepaskan atau memberikan umpan tarik. Karena Roki Putiraya juga sudah berada di depan Gawang Nembunton dalam tayangan lambat kita sasikan mitra olahraga. Maksudnya memang memberikan umpan tarik tetapi tepat ke arah penjaga Gawang Nembunton. Agung Setia Budi sekarang. Masih Agung. Lakukan overlapping. Lemah dan tidak akurat. Empat umpan silang dari Agung Setia Budi tadi. Tidak ada Asia di Abu Dhabi. Serangan dari Indonesia lagi sekarang. Salah tadi pemain baru dan Roki Putiraya. Mitra olahraga Roki Putiraya memperbesar kemenangan untuk Indonesia menjadi 6-0. Setelah dengan sempurna tadi menerima umpan dari Agung Setia Budi. Roki Putiraya dan ini merupakan golnya yang kedua dalam pertandingan ini. Bung Rony bagaimana komentar Anda? Kali ini Bung Kris saya lihat umpan yang dilancarkan oleh Agung Setia Budi itu tepat sekali. Berarah sekali dan disambut dengan baik. Dan jitu oleh Roki Putiraya dan memang ini adalah spesialisasi Roki selalu menyambut umpan-umpan Lambung dengan menjatuhkan badan. Dan itu memang adalah kehebatan dari Roki. Dan hebatnya lagi Bung Kris, gol ini terjadi antara dua pemain Arseto. Ya, satu kerjasama yang manis antara dua pemain asal Arseto selalu membuahkan gol ke-6 bagi Indonesia tadi. 6-0 untuk Indonesia menjelang berakhirnya babak pertama Indonesia melawan Kambuja di pra-piala dunia grup 5 Asia. Aples Tecuari tadi dengan tepat melakukan tagling yang mulus. Soketra, Sovanara sekarang. Masih Sovanara. Kapten kesebelasan Samkai. Arenra cukup berbahaya tekanan dari Kambuja. Soketra membantur. Kaki dari pemain kita tadi dan hampir saja membayakan gawang Nistianto Raharjo. Bung Roni tekanan dari Kambuja kali ini cukup berbahaya saya lihat. Ya, Indonesia khususnya pemain-pemain belakang tim nasional kita Bung Kris. Ini saya kira jangan lengat karena nampaknya ada sikap angkat enteng yang dilakukan baik oleh Aples, Nur Alin, dan Sudirman. Dan ini akan berbahaya dan patah jika mereka tidak mampu mengontrol pemainan lawan. Kenangan sudut untuk Kambuja. Soketra yang di tujuh ada Aples Decuari. Apten kesebelasan Samkai. Tetapi Roki Putirai rajin dan mitra olahraga. Bersama dengan itu berakhir pula pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Kambuja. Untuk sementara tim kebagaan kita. Tim nasional Indonesia unggul 6-0. 6 gol di cetak masing-masing Widodo Cahyono Putro. 1 gol Angsari Lubis, 1 gol. Roki Puntire dan Roni Wabia menyumbang masing-masing 2 gol. MTV serangannya dibangun oleh para pemain Kambuja memang tidak terskema atau terbangun dengan sempurna. Indonesia kali ini lewat Widodo Cahyono Putro. Tetapi bola tadi dibuang oleh prakuti Libero dari keselesaan Kambuja. Tendangan sudut yang pertama di babak kedua ini untuk Indonesia. Keberbahaya mitra olahraga. Soketra. Untung di sana masih ada Subirman. Satu momen yang sangat membahayakan lini pertahanan kita. Roki Putirai yang dituju. Ansari Lubis. Widodo. Tidak offside. Widodo. Ansari Lubis. Dan masuk mitra olahraga. Walaupun tidak keras. Tetapi temenangan Ansari Lubis masih mampu menembus gawang Kambuja. Yang dikawal oleh Nembunton. Membuat Indonesia unggul 7-0 atas Kambuja. Bom Tris. Yang paling penting dari lahirnya gol tembakan bunting dari Ansari Lubis ini. Adalah bagaimana Widodo Cahyono Putra melakukan suatu umpan yang sangat matang. Itu yang membuat Ansari mampu melakukan gol dengan baik. Dan memang apa yang lakukan oleh Ansari itu luar biasa. Saya mengatakan spektakuler. Tembakan bunting yang jarang ia lakukan untuk membuat gol. Satu tenangan yang pelan. Tetapi masih mampu menusuk dan membobol gawang kesebatasan Kambuja. Sementara serangan kembali dari Indonesia Widodo Cahyono Putra berhasil di intercept dengan baik tadi. Nasional kita pasukan merah putih masuk unggul 7-0. Rocky yang dituju dan masuk. Satu gol yang indah. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Widodo di final Tiel Asia. Sekalipun kualitasnya mungkin berbeda. Rocky Putire menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 8-0. Bung Tris kembali suatu kerjasama yang baik antara dua pemain Arseto. Yaitu Agung Setia Budi dan Rocky Putirai. Dan ini adalah umpan kedua terbaik yang dilakukan oleh Agung. Dari sekian banyak umpan yang dilakukan oleh pemain Arseto ini. Dan inilah gol bicycle kick atau tenangan salto yang sangat baik dan spektakuler oleh seorang Rocky Putirai. Kita berharap Rocky mitra olahraga yang sempat kehilangan finishing touch. Akan mampu menjadi seorang goal getter yang betul-betul ditakuti bukan saja oleh pasukan Kamboja. Tetapi juga oleh kesebelasannya lain yang berada di grup 5 Asia, prapiala dunia. Karena kita tahu bahwa Uzbekistan dan Yaman yang berada satu grup dengan tim nasional kita. Merupakan tim yang kelasnya lebih tinggi daripada Kamboja. Yang digambarkan sebagai tim terlemah di grup 5 prapiala dunia grup Asia. Tan Syarulubi sekarang. Agung Setia Budi, pemain Arseto Solo dengan tinggi 175 cm. Berusia 24 tahun melepaskan tendangan yang masih membentur Mister Gawang Kamboja. Lampung di atas Mister Gawang Kamboja. Tendangan dari Eri Irianto. Inilah Eri Irianto. Pemain kelahiran Sido Arjo berusia 23 tahun mitra olahraga. Dan Basit dari Singapura, Samsul Maindin. Sudah meniupkan fluidnya tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Di rapiala dunia grup 5 Asia Indonesia 8, Kamboja 0. Dua gol yang dicetak di babak kedua oleh pemain kita, mitra olahraga. Diasatkan oleh Ansari Lubis dan Rocky Putirai.